Sule beri jawaban menohok, pasca disebut haters tak laku lagi. Penasaran info selengkapnya? Saksikan di program FeminFem. Halo, kembali lagi dengan aku Jahe. Sule mantan suami Natalie Holscher pernah menjadi komedian papan atas dengan bayaran besar untuk tampil di televisi. Namun kini wajah Sule sudah semakin jarang tampil di layar kaca, bahkan kini bisa jadi wajah sang anak yakni Rizky Febian yang lebih sering tampil di TV. Sule juga sempat dirujuk netizen soal perangainya yang disebut baperan. Namun terkait ini, Sule berikan jawaban menohok saat hadir di podcast curhat Bang Deni Sumargo. Akan tetapi, ayah Rizky Febian ini tak setuju jika dirinya disebut sudah tidak laku lagi di televisi. Menurut Sule, kesuksesan pekerjaan seorang komedian atau artis tak hanya dilihat dari seberapa sering muncul di layar TV. Dikatakan Sule, dunia ini selalu berputar. Dahulu ia menyebut pekerjaannya berasal dari panggung ke panggung sebelum tampil di TV. Sule pun mempertanyakan letak kesalahannya jika saat ini dirinya sibuk bekerja di belakang layar televisi. Dilansir melalui banjarmasinpost.co.id, beberapa waktu yang lalu Sule sempat mencari perbincangan usai pengakuan Kiki Saputri. Yang menyebutnya komedian yang baperan. Hal ini sempat membuat heboh publik dan mulai banyak keluarga net yang ikut-ikutan beropini tentang mantan suami Natalie Holscher itu. Meski begitu, Sule tak marah dan justru menghubungi Kiki Saputri lalu meminta maaf jika sempat berbuat salah. Itu tadi info seleb dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Bye-bye!